selamat menikmati Blue filmnya Blue Moon Show ini kalau buat yang belum tahu kita ini officialnya channel dari Blue Moon Container Cafe jadi memang kebetulan kita mau angkat konten itu yang berhubungan sama hobi passion musik, art, movie dan yang lain-lainnya lah yang pasti yang ajaib-ajaib nah kayak malam hari ini kita udah datengin makhluk ajaib juga ini ajaib banget bisa ngedatengin penikmat Soto tadi Soto udah abis duluan ya ya tepuk tangan buat penikmat Soto gimana? oh iya tos lu jadi kita sebelum ini kita sudah tes swab tadi di depan udah ada petugasnya masing-masing kita ada antigen semua alhamdulillah aman udah vaksin juga jadi tolong jangan digrebek kami pak tolong oke sebelumnya kita kenalan lu dengan penikmat Soto nih ada siapa silahkan ada gua pribadi namanya Rakif anjir Rakif kok bisa Rakif sih dibalik dari Pikar biasanya gitu ya anak-anak rap atau itu pasti ada nama AKA-nya oke kalau ini satu lagi siapa? Iksan Iksan dia shouter mas jadi penikmat Soto itu sebenarnya sendiri oh penikmat Soto lu sendiri nih cuma kalau dipanggil gak enak juga kan Soto Soto kayak kesannya kayak dagang beneran iya iya akhirnya emang ya jadi Rakif aja sebenarnya oke makanya gue tadi pas Ipang bilang Bung ini penikmat Soto wah gue gak enak banget kalau dia dateng gak ada Soto kan makanya gue langsung pesenin sore kar iya iya gue pesenin sore sama orang udah tutup gue bilang wah lu bungkusin dua daging sama ayam maksud gue gini wah jangan sampai dia penikmat Soto gak ada Soto disini kan kayak gini jadi beneran gitu oke jadi penikmat Soto ini Solo ya tadi yang lu bilang Solo ya Solo Solois dari Tangerang Selatan betul dari Pamulang dari Pamulang jujur gue kar baru tau dari Ipang tapi setelah gue slug-blug buset ternyata udah lama banget lu dari 2015an kalau penikmat Soto nya sendiri sih sebenarnya baru 2 tahun mas oh 2 tahun dari 2019 sekitar September-Oktober oke untuk nama penikmat Soto tapi kalau lu sendiri kalau Vicar nya sendiri dari 2010 2010 oh gila 11 tahun kalau Vicar nya kalau penikmat Soto nya masih imut-imut lah dan penikmat Soto pakai ini ya iya oh ini udah identitas banget ya identitas biar lebih akrab lagi nih sama penikmat Soto sebenarnya penikmat Soto ini apa sih gitu maksud gue makhluk seperti apa sih penikmat Soto bisa ceritain sedikit gak kar oke jadi 2010 gue pertama kan emang terjun di dunia rap oke awal-awal kan main punk kan band dari 2006 ke 2010 main punk dulu di 2010 akhirnya memutuskan untuk nge-rap karena emang dulu ada Almarhum namanya Oji Iteng oke jaman sering ikut dia sih di scene hip-hop dulu jadi kalau kita manggung sampai jam 8 malam anak punk kan paling malam jam 9 tuh di Rossi gitu-gitu kan malamnya ikut Oji Manggung gantian oke ikut jaman dulu kan hip-hop manggungnya masih di klub-klub kan di Blizz anak-anak ini ya Duge dulu namanya Klabing oh iya Klabing ya Klabing kelayapan bingung terus akhirnya terjun di 2010 di 2011 itu langsung gabung sama Zero One salah satu komunitas terbesar di Jakarta pada saat itu isinya bareng Young Lex bareng Lace Mas Gip Jayco Domes D udah masih banyak lagi dan sempet di 2012 akhir bikin band rap rock namanya Los Calados oke ini rap rock ya rap rock di manajernya sama Barry Sandloco waktu itu oke dan sampai di 2015-16 akhirnya gue belakang layar mas karena sebenarnya bandnya juga sibuk masing-masing nah belakang layarnya jadi shouter orang jadi ngikut sama manggung emas siapa manggung emas siapa jadi karena gue fokusnya di kerjaan sebenarnya oke dan sampai akhirnya di 2019 eh 2018 masih di radio waktu itu salah satu radio anak muda di Jakarta oke gue ngundang gue ngundang Tuhan 13 terus pas lagi ngobrol-ngobrol abis siaran dia ngomong lo gak nge-band lagi wah susah pak nge-band beda pala kan soalnya kan susah terus lo gak mau musik lagi ya enggak lah belakang layar sesibuk apa sih nah gue tuh kayak iya juga sih sebenarnya cuma ya Senin sampai Jumat doang gitu kan oke akhirnya kita ada charity waktu itu kalau gak salah gempa bumi Palu deh kalau gak salah ya tsunami ya tsunami tsunami itu kita ngadain anak-anak komunitas tangrang ngadain CRT ngundang tuh WEW anak-anak West WEW dan itu ada Boni MC zaman dulu belum Mas Tago Boni masih Boni MC oke dia salah satu bless the mic kan bareng sama Mr. Nobody shouternya Tuhan 13 Boni juga ngomongin sama lo gak mau balik lagi John dan dua orang ini emang temen lama lah oke ya enggak lah gini 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 ya akhirnya omongannya sama dengan Upi gue mikir kayaknya coba aja deh balik lagi nah akhirnya di 2019 waktu itu pengen bikin anthem anak-anak tangrang anak-anak khususnya anak tangsel sih cuma dari banyak orang sekitar 15-an akhirnya cuma ada 6 orang sama gue oke karena ya janji-janji caleg lah ganti janji doang kan oke ya janji-janji caleg sama anak-anak itu aliansi namanya pemuda tangsel tapi lebih ke rap semua tuh rap semua rap semua kita ngeluarin akhirnya debut pertama penikmat Soto di social monochrome itu sekitar September-Oktober 2019 akhir itu pertama kali penikmat Soto video clip mas langsung video clip video clip jadi video clip dan gue waktu itu kayak gue gak pengen jadi Vicar karena Vicar tuh udah ah udahlah budak korporat lah gitu kan terus gue mikir oh lu ngerasa gitu ya ngerasa gitu banget gue akhirnya gue pengen sesuatu kalau di hip hop karena ini kan menurut gue adalah musik buat mengutarakan apa yang gue gak bisa utarin sehari-hari kan akhirnya gue pengen bikin jadi diri gue sendiri oke jadi dulu tuh kan gue sebenernya suka speed rap dari awal speed rap itu yang memang yang ngeceng ngomongin yang kayak lu tadi lah ya ya yang kayak tadi lah terus selama itu tuh pas di Zero One di band sempet dulunya speed rap akhirnya jadi gak speed rap karena mikirin kayaknya orang gak banyak yang denger nih gitu-gitu padahal emang kedengerannya keras itu alhamdulillahnya gitu kan di penikmat soto gue mikirnya gue gak pengen jadi orang lain gue pengen jadi diri gue sendiri oke nah gue pengen mikirnya namanya siapa ya nah gue emang waktu sebelum bikin si video klip namanya itu gue mikir gue lagi ngulik lagi tuh band-band indie jaman gue SMA mas dari 2002 ke 2005 lah kayak rumah sakit kayak band-band indie lah ya yang gak jepit kenapa gak namanya yang aneh ya pertama namanya South O South Original South O kan ada ya tangsel bukan soto ya masih soto ya masih soto terus kata temen-temen konten gue di kantor gue yang lama itu bilang bang kayaknya kekerenan kalau South O lu kan ya sorry-sorry maaf nih kata dia udah soto aja deh wah yaudah akhirnya namanya penikmat soto oke kita ngeluarin belum ada style kayak gimana terus gue ngeliat kayaknya gue pengen bener-bener emang ngulang ngulang era pensi jaman dulu kan cutdai atau pake polkadot gitu-gitu gue pengen pake cutdai tapi udah langsung keriboh ini udah ada udah ada langsung gitu ya udah keribohnya udah pas di video klip itu ngeluarin si keriboh Alhamdulillah responnya baik ternyata diterima sama temen-temen video klipnya abstrak abstrak banget ada ibu-ibu SKJ hari minggu dimasukin mas dimasukin jadi kita kayak sama anak-anak pemuda tangsel terus ya cuek bebek lah gitu kan tapi akhirnya responnya bagus nah dipanggil manggung baru satu lagu satu lagu dipanggil manggung masih bawain lagu-lagu masing-masing itu manggung dimana Kar? pertama kali itu manggung di Depok kalau gak salah di Depok terus gak lama dari itu kita ngeluarin bikin video klip kedua masih sama anak-anak pemuda tangsel penikmat sotonya bikin nah mulai masuk waktu itu main di SMA 70 SMA 70 blok M dari SMA 70 ya akhirnya pensi-pensi tuh mas oke pensi-pensi yang mana lagu baru dua terus yang lain ya cover lah Benyamin apa kita cover dengan warna warna penikmat soto dan pemuda tangsel sendiri kan sampai akhirnya manggung muter dimana-mana alhamdulillah kita udah dapet jadwal itu pas di sebelum pandemi itu kan 2020 kita belum belum tau bakal ada pandemi kan ya betul udah ada tuh mas titik beberapa titik tuh alhamdulillah lah udah ke plan lah ya udah ke plan mau bakalan dimana aja ya ternyata pandemi musnah semuanya gue bilang sama temen-temen kayaknya gue di masa pandemi pengen bikin album nih kalo kalian mau emang niatnya emang pemuda tangsel sih maksudnya ex pemuda tangsel kita ngeluarin album nah gue bikin album nah gue bikin album pertama judulnya Retrorica tapi musikannya belum kayak tadi yang pertama anggung tadi yang tadi lu mainin itu Metafora Romanza itu buat di album baru oh itu album baru ya nah niatnya itu album ketiga oh ya album ketiga udah album kedua sebenernya materi udah siap nah gue mikir gue gak mau ngeluarin fisik awalnya emang digital karena bagi gue ini penikmat soto nama baru gue pengen bikin CV mas ya karena pengen bikin kayak kalo bikin fisik mungkin yang denger ya mungkin lakunya di temen-temen aja gue gak pengen lagu gue itu yang dipunya temen doang ya artinya lu pengen meluas kalo ngomong digital kan lu sampe seluruh dunia kan bisa tau iya akhirnya bikin tapi anak-anak juga kendala kerja akhirnya ya si album itu cuma sendiri cuma waktu itu ada temen dari pemuda tangsel si Dava ngisi satu lagu karena yang lainnya sibuk kerja kan nah dari album itu ternyata jalan itu ada aja walaupun pandemi mas di luar dari Manggung ya nah di luar dari Manggung dapet collab dari pertama kali itu dari Senioza ada salah satu speed rap juga asal Flores dia ngajakin buat bikin album single di album media dan itu di todong hari Rabu dikasih Rabu sore materinya Jumat harus ngumpulin jadi gue cuma dikasih waktu sehari lah dari itu gue ngetek hari Kamis waktu itu dari sama Yoza terus kenal kayak sama Mager Vagel sama Ongker nama-nama dari timur kan Roket Alif kita nyambung tuh mas nyambung estafet tuh collab sana sini sana sini alhamdulillah itu collab terus ya collab terus mas tiap bulan bisa 5 kali tapi rata-rata memang speed speed rap semua yang lu collabin atau beda enggak ada yang gak speed rap juga ada yang gak speed rap juga jadi ada materi yang emang udah keluar bisa dilihat di youtube gue ataupun di youtubenya General Patrick nah General Patrick ini ada suatu kolektif di timur yang isinya tuh ada Sony Black Magar Vagel Ongke Roket Alif Rizala Dewa Hero Gila Laudi masih banyak lagi ada disitu timur ya dan itu mereka semua punya fanbase yang gede oke jadi kayak bang mau gak si Marvel ngajakin bikin jadi dari yang sama Yoza ini nyatnya kita mau bikin part 2 part 2 yang muter view ciringannya muter di channel siapa channel siapa gitu kan masuk ke Cilin Bat Cilin tuh waktu itu itu akhirnya collab sama Optimistic dari Australia oh itu udah internasional internasional dan Optimistic ini ternyata salah satu kasarnya disana tuh udah punya nama di OC dan dia udah udah main sama udah kayak Method Man dari Wu-Tang ya kan terus dari ada Chip Vu jadi kayak legend-legend dunia udah collab sama dia terus kayak kita kayak ah seriwosan nih yang ngajakin collab lu apa dia sama mereka yang ngajakin si Marvel si Magar Vagel ngajakin terus Optimistic karena dia temenan baik karena masih optimistik temenan akhirnya bang kita bikin videonya aja di tempat masing-masing bikin masing-masing ternyata alhamdulillah di respon baik lanjut lagu kedua di General Patrick main kotor waktu itu main kotor lah main kotor maksudnya apa main kotor judul lagunya main kotor gue pikir main kotor apa bukan judul lagunya main kotor salah satunya sama Dom Zee juga jadi Dom Zee Rizaladewa mahero gila dan sebenernya dari lagu itu ada lagu-lagu lagi di General Patrick Patrick yang masih banyak nah keluar dari di General Patrick makin luas lagi tuh mas sama temen-temen timur yang lain makin kebuka sama yang sini 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 jadi kayak bang collab ya kita yaudah jadi selama pandemi ngisinya collab sana sini aja udah mas lu masih single fighter lu masih single fighter itu ya masih gue sendirian ya masih sendiri sampe sekarang ya sebenernya sih dibilang single fighter sih enggak ya karena alhamdulillahnya ya ada ada Iksan ada Jacob terus ada dari editor juga ada timnya si Vande Woka terus produser produser ada banyak mas ada jadi alhamdulillah ada banyak produser yang naungin penikmat soto oke terus ngomongin penikmat soto ini berarti pas 2019 lu mulai apa start lah ya terus tiba-tiba lu berarti besar ini dari collab-collabs sama temen-temen lain ya iya alhamdulillah sama manggung-manggung sama album tadi ya terakhir ya lu bikin album udah dua album berarti baru satu ini jalan album dua album tiga oh iya yang terakhir ini yang tiga yang tadi dibawain pertama album tiga nah kalau ngomongin komunitas speed rap ini gue baru coba mendalami nih speed rap yang gue baru tau kan tadi pokoknya ngomongnya cepet dah sampai tadi gue pas dipang pertama kali ngasih tau bisa nih orang makan apaan ini bisa cepet kayak gini ternyata dia mayakan soto kepedesan nah itu gimana tuh apa namanya butuh teknik khusus kah atau memang latihan terus atau lu punya bakat lahir dari kecil emang lu udah ngomong kayak gitu ngomong cepet enggak awalnya itu di zero one sih kebentuknya di zero one yang tadi lu bilang banyak apa namanya talent-talent yang ada disitu ya di zero one gue mikir waktu itu Mokarisma Niska sama Liz abis manggung dari Malaysia mereka datang kita rapat ketahunan terus mereka kita breakdown harus rising the bar rising the bar itu dalam arti kata karena kita harus bener-bener ngebawa rap ini sesuai dengan gamenya karena kan rap itu kan rima dan puisi jadi gak cuma akhirannya i doang iya gak ngikutin depannya i belakangnya i juga jadi sebenernya ada teknik namanya multi-slabel ada wordplay terus ada main majas metafora alegori dan sebagainya lah berarti harus jago ini ya bahasa Indonesia harus jago iya sebenernya harus ngulik gila-gila lalu ternyata rap lu secara jadi rapper cuma satu lu harus banyak deketin guru bahasa Indonesia biar bagus man lanjut-lanjut terus akhirnya suka sama speed rap gue ngomong ke produser gue itu Andi GDT kan karena gue mikirnya kayaknya gue pengen karena rising the bar itu adalah selain teknik penulisan kita harus upgrade flow juga sama skill kayaknya gue butuh gue suka emang dari dulu gue suka sama Twista sebenernya Twista namanya Twista terus kayak Buster Rhymes gue suka terus ada Twisted Insane terus speed rapper speed rapper sana terus gue bilang bang gue mau speed rap ah lu gila lu itu pendapat awalnya karena emang gue secupu itu dulu maksudnya ya karena kan awal-awal ngerap kan akhirnya gue bilang ke mau karisma ke Obed bang gue pengen belajar speed rap serius lu iya ya dikasih sama dia lu belajar ini drum dulu jadi kayak sex to plat triplet gimana ketukan berapa terus abis lu sex to plat terus blasting itu apa pokoknya dan gue cuma nah itu gue masukin lirik itu 6 bulan mas nguliknya 6 bulan 6 bulan proses belajar buat belajar speed rap kegigit-kegigit pokoknya pernah gue ngetack ada lagu yang sama Beri Senlo sama Nyong itu ngetack 128 kali cuma 8 bar cuma 8 bar kebanyakan ampe yang ngetackin gue udah shifting gantian gue rasa udah bete bete banget mas walaupun akhirnya ngetack ulang lagi pas album Los Kalados itu gue ngetack ulang lagi tapi ya maksudnya proses pembelajarannya gak 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 gampang tapi gak sekarang udah gak kayak gitu kan enggak udah gak tadinya langsung jadi kok langsung jadi tadi kan bang tadi itu gila gak tadi lu baru nyampe langsung jadi loh tadi berdua tadi asik maksud gue bukan kayak latihan kayak manggung tadi beneran oh yes habis saat iya beneran nah gue pertama itu belum pernah dibawain yang tadi mas iya makanya tapi jujur gue gue sendiri easy listening lah artinya masih alhamdulillah mas artinya gue bisa menikmati gitu apalagi kalau didengerin berulang-ulang kan alhamdulillah nah terus balik lagi tadi ngomongin apaan-apa penikmat Soto sendiri ini bentuknya ada komunitas juga gak sih speed rap kayak gini ada komunitas ya speed rap sebenernya gak ada komunitas ya gak ada cuma kalau di Indonesia bagian barat selama yang gue tau ya yang gue tau maksudnya nama-nama besar itu yang mempopulerkan itu namanya kalau dari Indonesia namanya ada Dule Abah Dule dia jebolan dari impartarial salah satu komunitas terbesar di Bandung oke namanya Abah panggilannya gue manggilnya Abah dia rapper rapper dia rapper juga emang udah tua sih terus ama waktu itu ada dari Batik Tribe Bang Wizo namanya oke yang udah sama Ras Muhammad sama yang lain Bang Wizo mereka berdua itu plopper yang main ngibrit lah yang main triplet yang main speeding itu mereka duluan terus gue dalemin di barat tuh masih dikit beda sama anak-anak Indonesia Timur mereka udah budaya mas emang dari ngomong aja cepet oke udah kayak emang udah kayak di luar negeri jadi emang dari bahasanya mereka udah udah emang cepet ya 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 bahasanya emang agak unik ya mereka jadi terbiasa ngomong cepet ya terbiasa ngomong cepet nah kenal sama anak-anak ternyata respon mereka saudara-saudara Timur baik ya terjadilah collab itu sebenernya kita gak gak ada komunitas speed rap apa speed rap apa gak ada tapi aslinya bukan bukan dari Timur juga aslinya lu kan ada Timur juga mas oh ada Timur juga Jawa Timur gak apa-apa lah masih nyambung karena dia orang Timur bisa Surabaya Jawa Timur iya bener-bener masih ada masih ada Timur-Timurnya masih Timur juga terus lu awalnya kan punk ya terus bisa krep tuh transisinya susah gak sih dari punk krep kalau susah sih ya susah sih mas sebenernya gak susahnya itu bikin flow-nya karena flow itu banyak kalau yang baru-baru kita ngeliat ya maksudnya beda ya kalau dibilang penyanyi gini orang bisa nyanyi belum tentu vokalis nah di rap juga sama mas orang bisa ngerap belum tentu dia rapper karena banyak orang yang baru ngerap misalnya kayak gue dulu kan sempet band top 14 juga bawain kayak bisa bawain Tupac bawain Trevi McCoy siapa bisa giplak persis tapi giliran kita bawain ngeflow sendiri gimana ya pasti kayak misalnya nananana kaku oke itu transisi susahnya disitu tapi ya harus memperdalam lagi sih ngulik sana sini terus ya sama domes di gue sering diomelin sering dibilang flow lu generic kata dia generic tuh kayak flow-flow yang kayak aku ingin begini tapi tak bisa jadi kayak fales kayak alay gitu lah sebenernya sebenernya ngerap itu kan tegas kan kayak misalnya kuminum sebuah kopi lalu kita angkat topi gak mungkin kuminum sebuah kopi bikin semua orang angkat topi lu apaan sih gitu itu generic kayak gitu oke nah mostly yang generic itu yang baru-baru mulai kayak gitu ya gue kayak gitu I've been there tapi ya gue gak malu emang proses siap-siap terus kalo ngomongin rap sama hip-hop ya itu kayaknya dua hal yang berbeda atau memang sama sebenernya sebenernya kan ada hip-hop sorry hip-hop yang memang beatnya juga gak terlalu cepet kan tapi ada juga yang memang cepet juga itu apa bedanya sih Kar? sebenernya sih kalo hip-hop itu kultur mas budaya hip-hop itu kan ada empat elemen setau gue ya rap DJ graffiti b-boy oke dan di rap sendiri itu turunannya banyak musiknya ada boombap ada neo soul terus ada yang sekarang misalnya trap-trapan ntar trap itu ada trap idm ada apa ada apa sebenernya ini ya apanya banyak emang akar lagi ngakar lagi termasuk lu nih speed trap ini speed trap itu sebenernya kalo dulunya gue kurang tau persisi apa duluan tapi kalo yang nenarin yang gue tau banget itu Bontax dulu Bontax and Harmony terus di Indonesia kan ada yang tadi Mang Dule ada Bang Wizo ada siapa-siapa aja gue kayaknya asik ya unik ya kayak gitu berarti berarti tadi hip-hop ini tadi kan lu bilang ada empat ya ada empat berarti rap itu di dalam hip-hop berarti ya iya oke musiknya 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 tapi bisa dibilang lu hip-hop juga gak? bisa dibilang ya part of hip-hop juga oh part of hip-hop tadi ya karena bawa budaya hip-hop juga kan bawa di dalam musik rap biasanya kan kalo rapper ya gue tau misalnya gue kayak kita ngeliat langsung Eminem lah ya orang siapa yang gak tau Eminem gitu kan dan gue liat budaya luar itu kan rapper itu kehidupannya ya begitu lah ya gak jauh dari drugs ya dari drugs drugs, ribut dan lain-lain terus di di Indonesia nih yang lu tau gitu itu kayak gitu juga gak sih? mostly ada eh gak mostly sih beberapa ada yang seperti itu menganut budaya itu ada jadi sebenernya ya kalo di dalam rap itu ada budaya dis disitu ini disitu dis track kayak kita gak suka sama seseorang terus nyerang tapi kalo dari dis itu dalem itu bisa jadi beef beef itu beef itu bukan dis doang dibacot doang mas bener-bener pukul-pukulan itu beef beef itu daging bukan? iya jadi daging bang wah ini keren banget jadi bener-bener main beef-beefan misalnya biasanya sih pertama misalnya gue sama mas nih misalnya berdua ya kan atau kita bertiga nih main dis disan iya lama-lama kan gak main kata-kataan nih nah kata-kataan gue nyerempet ngaten orang tua dibalas kesel kan di luar pukul-pukulan itu udah jatuhnya udah ranah beef oh gitu itu kalo pendapat gue seperti itu jadi ya kalo kita udah berani nyerang orang itu dalam terus buka aibnya terus orang itu kesel ya kita harus bisa nerima konsekuensinya oke harus siap harus siap mas kayak zamannya 50 cent dulu ya kan cepet ditembak ditembak disini disini apa sini ya ya kalo masalah ditembak juga tuh kayak gitu juga ya mungkin ya iya udah nyerang banget akhirnya udah emosi cuma yang gak gak se ekstrim sana ya iya karena kan emang kita kan budaya tetep budaya silaturahmi kan kalo di mereka yang sefrontal itu tapi kalo disini juga sama sih maksudnya ada juga yang kayak gitu pelaku-pelakunya yang gak suka dari dari dis disan akhirnya berantem beneran tapi lu pernah gitu juga gak sih? gue alhamdulillah gak pernah alhamdulillah lu damai ya pencinta damai ya sebenernya lagu sih kalo gue pribadi gue universal ya mas ya jadi kalo misalnya ada yang kesinggung ya emang bukan buat dia sebenernya kayak ya berarti lu emang ya emang ngerasa kayak gitu iya emang kayak gitu ya gue gak sebenernya bukan nyindir tapi kalo lu ngerasa berarti lu kayak gitu dong iya karena gue kritik sosial kan sebenernya iya banyak juga tapi ya tergantung personalnya masing-masing nih dia mau ngebawa utarain isi hatinya kayak gimana ke karakter karakter karakternya lebih ke kalo penikmat soto nih kalo penikmat sotonya lebih ke social life sih oke jadi kayak misalnya tadi ada kalo gue kasih bocoran misalnya di album baru retromasi ada percintaan ada tentang Jakarta keras itu yang isinya ya banyak muka dua lah di dalam tongkrongan oke terus ada juga tentang haslin kita tiap hari judulnya diantara lampu kota yang berbicara oke berarti lu ini juga ya apa namanya pengamat juga ya iya sebenernya itulah sebenernya akhirnya dari lu mengamati itu jadi sebuah lirik kan jadi sebuah lirik observasi dulu sih mas sebenernya misalnya gue ada lagu sama sickness mp oke itu kita tentang dunia tentang alam tentang lestariin owa binatang owa yang mau punah tapi gue ngambilnya lebih luas jadi kayak dunia ini sebenernya udah permainannya kapitalis oke tapi liriknya di gak terlalu agak gak terlalu gak terlalu kasar lah jadi emang emang peningis masZo tuh anti anti-efforts gak boleh tapi yang ngerti bahasa lo gue rasa kesentil iya kayak gitu lu bahasa lo halus tapi ini kayaknya nyindir-nyindir ini nih nyindir-nyindir jadi kita gak kayak Kayak Ya nyerangnya Bukan nyerang sih Emang ungkapan aja Kalau misalnya ada yang baper Ya itu berarti ya Bonus Lu emang melakukan itu Bonusnya itu Bener Kalau ngomongin apa namanya Gue gak bisa Frontal ngomong Yaudah deh gue lewat karya gue gitu Kayak Kayak misalnya ada lagu dulu Di Pemuda Tangsel Judulnya Dialog Passion Ya sebenernya itu Ungkapan hati Ungkapan hati Buddha Korporat Kayak gue Apa Dialog Passion Dialog Passion Jadi tentang Ya Senin sampai Jumat Kita kerja Oke Sabtu Minggu jadi bos Bos buat kita sendiri Itu maksudnya Waktu menarik tuh Tadi ngomongin Masalah Apa namanya Pemuda Tangsel Pemuda Tangsel Itu Pemuda Tangsel Ormas Temennya Maka dari tadi gue Ini jangannya Ormas Rapper nih Ormas Rapper Tapi Rapper semua isinya Enggak ya Enggak ya Jadi kayak gimana tuh Pemuda Tangsel tadi Sebenernya karena gak ada nama Pemuda Tangsel itu kan Banyak orang ya Karena kalau misalnya Kita nulis featuring kan Kayak misalnya Gue kemarin Baru tiga minggu yang lalu Baru ngeluarin lagu X43 Apa X4 X43 X43 oke Itu sama beberapa Speed Rapper Yang dari Indonesia Barat Cuma berdua Gue sama Dede Kroos Dede Kroos dari Bogor Lima orang lagi Dari Timur Tidak temen-temen dari Timur Tadinya 12 orang mas 12 orang Tadinya Speed Rapper semua Tapi lima orang lagi Ada kesibukan kerja Terus Kita juga harusnya Video klip kan Tapi karena udah kelamaan Jadi anak-anak Udah bang Ayo harus keluarin nih Jadi akhirnya kita ngeluarinnya Si Apa namanya Ber 7 Eh ber 8 ya 8 8 sama Satu lagi bukan Speed Rapper Dia cuma ngisi chorus Nah itu Nulis Nulis dalam kurungnya Kebanyakan mas Misalnya kalau ada 7 orang Penikmat Soto X Gak muat Nah makanya Ada yang namanya Penikmat Soto X Pemuda Tangsel 4 lagu lah Makan anak-anak Pemuda Tangsel Oke Lu bikin Video klip juga Kalau masalah ya Iya mas Ada Kalau yang di channel sendiri ya Ada 8 Udah 8 video Yang udah keluar ya 3 lagi video lirik Wow 8 video Itu lu Prosesnya gimana Maksudnya Prosesnya Lu bikin sendiri kah Atau memang lu bayar Lu bayar Tim production house gitu Ada tim productionnya juga Ada juga Maksudnya Kalau yang dari Yang buat retromasi Semuanya insya Allah Di handle sama Van Dewoka Oke Dia dari editornya General Petro Udah-udah Transfer lah ke Jakarta Masuknya lu Ada label yang menawingi lu juga ya Belum ada mas Oh belum ada Boleh nih peng Bikin blue film label lah Iya kan BF Harapan ke depan Penikmat Soto Udah pernah masuk TV dulu Dulu sih Dulu sih Vicar ya Vicar ya Iya jaman Global TV dulu Atau Kompas Penikmat Soto Belum tapi ya Belum Menjadi terkenal bukan Ghost lu ya Bukan Ya sebenernya Setiap orang pasti ada ya Ada keinginan seperti itu Kalau goals gue yang penting Gimana cara gue nyalurin Idealis gue Di dalam musik yang gue pengen Jadi kalau misalnya ada panggung Yaitu rejeki Manggung yang dapet duit Ya tambahan buat Biasalah Yang berumah tangga ya kan Alhamdulillah Yang penting bisa manggung aja Bisa manggung kemana-mana Terus Kalau setiap kali misalnya dulu Manggung-manggung di luar kota nih Bisa ketemu temen-temen yang di daerah-daerah Sebenernya sih alasan mas Alasan biar Kalau sama orang rumah mau kemana Manggung Dijinin Iya kan Bener-bener Dijinin Bener-bener Ada mana Kerja nih dimana Manggung dimana Surabaya Pulang kapan Kan manggung misalnya Sabtu Pulang Senin Kok Senin Iya kan soalnya ini Speak-speaknya project Padahal mah Enggak ngeluyuran Padahal cuma kerjanya cuma sehari dong Tapi tetap manggung pulang Bawa duit buat susu kan Iya harus Kalau misalnya Manggung Dapet berapa Ya acara charity Pahala Oh yaudah Tapi kalau misalnya Kemana nongkrong Ngapain nongkrong Hahai udah Udah lu dirubah Iya 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 setuju Diomelin Setuju Lu udah berkeluar gak San Belum Alhamdulillah Makanya lu gak ngerasain Apa yang dia ngerasain Belum Belum Tapi berarti Selama ini lu keliling PNC aja ya Iya PNC Terus event sponsor Event-event sponsor Terakhir sponsor itu Nokia Nokia Iya Berapa tuh Nokia tuh Nokia baru berapa Oh Nokia yang baru Yang kayaknya Oh Nokia yang baru Tapi itu kan masih digital kemarin Masih Kalau selama PPKM Paling eventnya ya Kalau gak yang private Event-event digital Cuma Virtual Cuma gak yang sebanyak Hari Sebelum pandemi Nah gue pengen nanya Ihsan nih sekarang San Iya Lu tuh kan sebagai Souter ya Souter di Penikmat Soto juga ya Iya Terus Souter sendiri tuh Ada komunitas juga gak sih Gak ada Gak ada gitu ya Souter tuh gak ada Gak ada ya Gak ada komunitas Tapi ternyata Tadi gue Apa nanya si Vicar juga Ternyata Souter itu Penting ya Posisinya di Penting Apa namanya Di sebuah Group atau di sebuah Rapper itu penting ya Penting Tadi salah satunya Buat penyambung nafas ya Penyambung nafas Penyambung nafas sama Penyambung Aksi panggung sih sebenernya Oke Jadi misalnya kita bisa Tiktokan bareng Misalnya emang butuh Bakingan lebih rame Shouter yang hidupin Dan Shouter itu sebenernya Hypeman aslinya kan Hypeman tuh yang hidupin crowd Oke Jadi kalo misalnya Kayak misalnya Eminem Yang di Rap God Kalo kita liat tuh Ada Shouter Shouternya terlalu jago sih emang Bagian Eminem Twisting Bagian ngebutnya Si Shouternya bisa ngikutin Temponya pas Dan itu Menurut gue Jarang ada Shouter Speed Rap Yang bisa ngikutin sama Nyimbangin Nyimbangin Dan dia harus tau Berarti kan pas lagi Dia ngikutin Kalo dia tiba-tiba kaget Nabrak mas Eminem ngambil nafas Lanjut lagi Tapi smooth Nah itu gunanya Shouter tadi Shouter itu tahu ya paling yang agak sulit ngapalin ini ya ngapalin liriknya karena kalian bukan lirik lu kan gitu ya Biasanya ada nggak sih idealis gitu idealis rapper gitu oke kalau ngapalin ini susah gua ngejelimet sampe lu nggak mau gitu sebagai shorter gitu enggak sih enggak tergantung lagunya misalkan bagian cepetnya yang mana gitu tapi bisa kita udah dikondisiin kondisiin berdua jadi ini misalnya emang bagian ini gua narik nafas nih Shouter yang ngambil begitu pun gua jadi Shouter misalnya gue jadi Shouter juga jadi Shouter Mas seriusan ya makanya gua bilang 2015-16 waktu itu belakang layar Shouter Oh sama Tata Janetta gue pikir Shouter itu belakang layar tadi gue pikir lu ini bisa jadi produser atau enggak 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 yang lucu 2013 akhir itu Desember The Law waktu itu married dan itu pertama kali gua manggung sama Mulan Jamila di Lampung lagu yang diisi nama The Law ngerap makhluk Tuhan paling seksi tapi ada ya part rapnya terus dokter cinta ada part rapnya kan itu The Law kok lu Shouter juga The Law waktu itu married pengganti Oh Shouter pengganti lu Shouter penggantinya jadi ya Alhamdulillah waktu itu sempet ngerasain pengalaman sama Tata Tata Janetta Mulan sebagai Shouter pengganti kalau misalnya The Law nggak bisa Mas terus lu ada option gua penggantinya dan itu ngafalin sehari dikasih materinya waktu itu hari Jumat di RCM Sabtu berangkat ke Lampung Wow hafal sangat hafal sangat hafal sekali akhirnya gue freestyle Oh gitu itu gua nggak hafal aku ya bener Mas gua gua bilang gue inget banget manggung itu kalau nggak salah di Novo Hotel kalau nggak salah di Lampung itu offline berarti offline berarti lu harus tampil di panggung juga berarti kan kalau bilang gitu kan bukan cuman di belakang itu ditampil di panggung ya itu pas turun lift ke klubnya ada waktu itu Mbak Mira Mulan terus gua di panggung gua di lift gua gemeteran karena gua nggak tahu lirik ya bukan nggak tahu kayak anjir gua nggak hafal nih 8 lagu nih akhirnya gua bilang Mbak gua belum hafal lagunya kaget muka dong Gila mau manggung nih lu nggak hafal lagunya tapi tenang aja kalau misalnya gua gagal yaudah gua pulang sendiri ini sendiri lah pokoknya ya Alhamdulillah karena sebenarnya freestyle nggak jago joga amat tapi pentingnya belajar freestyle untuk hal seperti itu menanggulangi ya gua freestyle 8 lagu Mas demi Allah gua freestyle ya misalnya dokter cinta dia ngebahas tentang apa yauduh gua yang apa tentang ada di kepala gua tentang cinta gua keluarin aja keren 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 berarti memang rapper tuh harus kreatif juga ya ya iya harus kayak gitu Mas sebenarnya-sebenarnya ada freestyle itu emang untuk nutupin nutupin kekurangan kita di atas panggung entah misalnya kan kita nggak tahu nih misalnya manggung lampu kesorot ngeblank atau penonton dada-dada ada temen waktu itu kejadian pas dipensi targi anak-anak pemuda tangso didada-dada in cewe miss dia lupa dia kayak dia bagian red di gini dia lupa liriknya gitu kayak untungnya untungnya kayak ngalir langsung aja kan si dalam hati si anjir didada-dada in cewe langsung ngeblank nggak tahu maksudnya nggak inget umurnya orang tapi lu pernah gitu nggak nggak alhamdulillah pernah di atas panggung lupa lirik lupa tapi bukan karena cewe kan bukan waktu itu emang lagunya lagu baru Mas biasanya lagu baru yang belum pernah dibawain dan itu tumbalnya pasti ada lagu lagu baru yang baru dibawain pasti ada tumbal di sebuah panggung nah kalau misalnya freestyle sendiri ada yang emang freestyle battle yang emang turun di untuk battle-battle langsung nah tuh menarik tuh ngomongin battle rapper memang rata-rata battle ya yang paling ditunggu ya kan iya ada battle terus ada yang ngedance biasanya breakdance gitu ya lu sendiri pernah battle rap battle gitu dulu tapi kalah itu apa kompetisi beneran ya ada kompetisi dulu kalau yang jago-jago itu dari Jakarta ya itu ada Lace dulu masih Lazy P dia terkenal jago banget ada Lazy P ada sekarang Lazy ya terus ada Felix dulu sekarang salah satu ngurusin cepe terus abis gitu ada Z orang Bekasi wih itu gila Mas cewek cowok-cowok gue bikin gila terus ada Kojek salah satunya juga Kojek nah kalau kalau mereka-mereka apalagi Lazy ikut di dalam sebuah kompetisi kita ya udah lah paling yang menang itu-itu aja muter kita tuh kayak ya udah emang serius banget tapi emang dididik mentalnya di 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 battle menang kalah sama masa bodoh yang penting siatu Rami ini apa berani ya ya ada yang pakai tema misalnya temanya piring ya udah dari piring ngebantai lawan dari piring dari kata piring diluasin tetap apalah gitu dan ntar dibalikin ntar penonton yang nilai kerenan siapa nih ya kalau gua pribadi belajar Friza untuk menanggulangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dari panggung Oke gitu atau misalnya untuk eh apa namanya interaksi sama penonton atau untuk kalau di band kita solo-solo drum solo gitar di tengah-tengah biar ngambil nafas dulu sebenernya buat gitu-gitu aja sih buat opening buat apa buat biar apa namanya variasi aja variasi panggung nih gua penasaran juga sebenernya gua kalau ngelihat orang ngomong cepat kayak gini nih pengen tahu juga nih apa namanya ada tips-tips khusus buat belajar jadi rapper tuh apa gimana sih dari lu belajar jadi hahaha tapi menarik nih maksudnya Iya dia harus cepat merangkai kata atau mereka kata-kata yang memang berkaitan sama objeknya tadi kan iya objeknya tadi terus habis itu lurus harus ngapain lagi tuh seberapa tingkat-ingkatan nah gitu kan itu itu gimana maksud gua ada teknik khusus buat kayak gitu buat belajar itu gimana banyak nulis aja sih mas banyak nulis nulis banyak nulis banyak nulis banyak dengerin lagu terus kalau sebelum manggung ya emang kayaknya semuanya ya ada pemanasan senam rahang sih waduh senam rahang kayak ayuwewe itu kepake banget karena gua pernah manggung di mana waktu itu ya gua lupa kayak baru bangun tidur terus kan belum masih kaku ya dan itu kan bawain lagunya ngebut-ngebut gua kaku gitu tuh lidah kegigit sini gua anjir harus ada senam rahang jadi emang-emang sebelum sebelum main harus udah panas juga karena kalau apapun itu kalau rahangnya kaku kita nggak bisa buka kan nah itu yang mempengaruhi artikulasinya juga gitu kalau yang belum subscribe bisa lihat nih penikmat soto ya penikmat.soto apa penikmat penikmat soto aja mas itu penikmat.soto Instagramnya kalau nggak salah oh iya Instagramnya kita tahu lah gua makanya gua udah langsung puluh kalau mau tahu YouTube-nya ada penikmat soto temen-temen ada yang mau nanya nggak di sini nih hip-hop sama rap itu sendiri biasanya culture-nya apaan tuh culture-nya sebenarnya kalau di kita sendiri kalau berbicara masalah culture hip-hop luas ya sekarang ya mas karena balik ke personalnya masing-masing sekarang hip-hop itu udah nggak bisa dikotak-kotakan dia pakai baju gombrong dia pakai mas palsu ya sekarang banyak-banyak rapper-rappernya pakai mas palsu ya kan kalau gue gue nggak level pakai mas palsu ya kan cincinnya nggak gua pakai tuh karena menurut gue balik ke personalnya masing-masing mereka mau ngebawa hip-hop kemana kalau gua pribadi gua pengen membawa hip-hop dengan cara gua sendiri yang memperkenalkan budaya hip-hop nggak mesti yang eh gue setuju ama tuan 13 nggak mesti rap sekarang itu kan banyak video yang mereka bisa viral karena ngeliatin dada mapahak ya gampang kalau gitu mending klik bet aja dada kebuka-bukanya sih ini orang itu sejuta view ya kan padahal klik bet banyak seperti dunia gue ngapain kayak gitu Mas dilihat hip-hop ya karena once kita getting older udah udah tua banget nih lu ketemu cucu cucu lu ada ngerekam lihat jejak digital kakek dulu sama ini ya wah itu malu banget ya kan kayak jadi tergantung hip-hop itu kulturnya mau dibawa kemana sama dia ada yang mereka berlomba-lomba untuk nunjukin hip-hop hip-hop dengan kekayaan mereka monggo ada yang bawa hip-hop itu untuk menyurahkan aspirasi eh yang nggak bisa disampaikan orang-orang monggo jadi terserah mereka kalau gua pribadi gua pengen ngebawa hip-hop dengan jalur yang kalau orang belum ada yang mainin musik itu kenapa kita nggak coba gitu jadi karena gua pribadi suka suka musik-musik kayak upstairs guna elektrik emang suka banget dari zaman dulu pengen si SMA kan dan di Indonesia kayaknya belum ada nih aku pengen ngebawa itu Mas kenapa enggak gua bilang indirep gitu selanjutnya untuk untuk proses recording nih ya itu lu biasa pake geringnya apaan aja nih sebenernya kalau gear khusus yang bener-bener bagus banget misalnya mic-nya pro-d terus so apa pakai universal yang kayak gitu-gitu yang pre-amp nya universal DLL makin bagus hasilnya karena gue ngetek pakai itu untuk salah satu project hasilnya lebih-lebih wow ditambah si produsernya mixing mixing masteringnya oke makin soundnya makin bagus tapi sebenernya enggak enggak cuma kayak gitu sih jadi banyak di hip-hop sendiri apalagi kalau kita nge-bicau bukannya gue ngelebih-lebihin temen-temen saudara-saudara yang di timur ya itu mereka cuma pakai fruity loops ya kan mic biasa nggak pakai filter belakangnya kasur ya kan ada temen gua namanya Richard Yirusa orang pakai speaker flat dia nggak laptop mic BM-800 ya ya BM-800 kalau BM-400 sekolah ya ya kan dia nyalain speaker biasa mas speaker bluetooth hasilnya enggak kelihatan hasilnya bener-bener jernih karena kupingnya jeli dia udah tahu frekuensi ini kemana-kemana jadi apalagi dikasih alat yang super duper keren makin wow lagi jadi sebenernya di hip-hop itu kita nggak diajarin manja sih masih peng jadi banyak yang aku nggak bisa nih gua keterbatasan studio ya lu nabung nabung untuk beli gear yang cocok atau nabung untuk rekaman di yang punya spek yang lu pengen ya yang proper jadi proper apa nggak ya sih terserah ada ada yang pakai fruity loops ada yang pakai logic ada yang pakai Ableton jadi dari alat yang sederhanapun bisa menghasilkan kualitas yang baik tergantung dari skill orangnya berarti makanya gue bilang ini anak kreatif semua sebenernya ya kan tapi lu ngerasa nggak sih memang ada apa namanya bentuk kan biasanya musik itu kan ada apa namanya perlawanan lah ya ini salah satu bentuk perlawanan teman-teman juga nggak sih misalnya buat buat ya lingkungan ya buat lingkungan atau buat ngeliat kondisi negara atau kultur kita gitu ya ada kayak gitu juga sih ya ada yang ngebawa sebagai movement itu ada sih mas jadi kayak ngebawa di kayak misalnya satu-satunya misalnya gua gua penimpan soto gitu banyak orang yang bilang gua nggak bisa ngerep lagi karena gua sibuk kerja sesibuk apa sih lu 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 yang punya yang punya perusahaan korporat besar banget enggak lu budak korporat sama sama gue terus dibilang gua shifting emang studio nggak ada yang bisa untuk itu jadi nggak ada alasan Mas nah kalau kayak gitu-gitu banyak yang kena saksi alam tuh yang kayak gitu-gitu tergantung konsistensinya dia ya konsistensinya kayak gitu Mas karena lu sempet juga nggak melanjutkan terus lu kesindir kesentil lah ya kesentil akhirnya balik lagi lu bisa balik lagi ya sampai sekarang lu konsisten ya Alhamdulillah Insyaallah akan konsisten terus bagus pandemik Insyaallah udah nggak udah agak landai ya Iya dan kemungkinan event-event offline akan akan berjalan akan berjalan amin list list lu yang kemarin sebelum pandemik ke cancel dengan apa pandemik ini udah agak turun udah ada jadwal lagi belum kalau jadwal Insyaallah itu Desember udah ada beberapa desek oke-oke tahun yang udah jelas lah maksudnya kayak kayaknya pandemi bakal kelar nih dan itu udah masuk dari kemarin-kemarin cuma kalau untuk yang bulan depan bulan apa ada sih yang kemarin ketunda ke cancel diundur-undur Oke kita tinggal nunggu kabar dari panitianya aja sih Alhamdulillah itu masalah terus kalau misalnya lu udah ada manajer belum sih belum ada wah Bang nih menarik BF BF karena jujur kalau gue nanti next Insyaallah ya doain kita bikin apa kegiatan event gue kayaknya perlu manggil lu nih wajib nih wajib siap dong wajib manggil penikmat Soto gue sedihkan Soto yang banyak siap udah sampe kembung ada panggilan buat fans penikmat Soto apa ya nggak ada kita kita nggak pernah nggak pernah ada fans sih Mas karena kita semua all-star eh uh keren ini keren ini malam ini gue dapet banyak ilmu juga ngobrol sama lo kar karena menurut gue kayak fans itu nggak ada sih menurut gue cuma sepatu doang sih fans karena iya bener toh iya betul menurut gue seorang musisi sekelompok apapun itu sebutannya kalau nggak ada orang yang support mereka nggak jadi apa-apa menurut gue dan banyak mau temen-temen yang lupa akan hal itu yaitu itu hak mereka cuma kalau gue pribadi nggak ada kita temen-temen semua aja siap jadi emang dari tongkrong ke tongkrongan sih Mas bener ya oke 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 nih keren nih ternyata nggak ada ya nggak ada ya gua baru dapet kata-kata menarik karena lo rapper aja jadi pinter ngomong Hai jadi banyak belajar juga nih guru bahasa Indonesia juga nih Oke makasih banyak sekali lagi gua mau ucapin terima kasih banyak buat penikmat Soto udah jauh-jauh dari pamulang si Ihsan juga udah jauh-jauh datang ke apa Blue Moon Cafe di durian tiga Terima kasih Blue Moon sukses terus-sukses terus buat menikmat sotonya amin ya Allah amin terus semoga kita bisa kolaborasi atau ada event kemungkinan gua sih harapan gua kita bisa terus terus apa namanya kerjasama siap 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 terima kasih Terima kasih telah menonton